Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai SISAKAT atau Sistem Informasi Akademik yang ada di Universitas Yarsi. Sekarang kita search dulu dengan nama web sisakat.yrc.ac.id Nanti akan keluar seperti ini ya, di mana di kolom sebelah kiri ada form login. Pastikan teman-teman masuk ke SISAKAT dengan username dan password teman-teman masing-masing. Jika teman-teman sudah memasuki username dan password, kita masuk ya. Setelah masuk ke akun teman-teman masing-masing, pastikan nama fakultas dan prodi teman-teman sesuai dengan yang ada di atas sini. Nah, yang bisa teman-teman lihat, di kolom sebelah kanan akan terdapat informasi-informasi dari universitas maupun fakultas teman-teman masing-masing. Di kolom sebelah kiri ada kalender kegiatan Tahun Akademik 2020 atau 2021 semester ganjil. Di sini sudah dijelaskan tanggal-tanggal penting selama satu semester yang sedang teman-teman jalani. Di atas ini ada terdapat menu-menu yang ada di SISAKAT. Kita buka menu yang pertama, yaitu menu mahasiswa. Di bawahnya ada biodata. Di sini teman-teman bisa mengklik ganti password jika teman-teman ingin mengganti password SISAKAT teman-teman. Di bawah menu biodata ada menu Akademik. Di dalam menu Akademik ada kalender Akademik. Kalender Akademik ini tidak jauh berbeda dengan kalender kegiatan yang ada di home kolom sebelah kiri tadi. Setelah kalender Akademik ada jadwal dan terdapat tiga pilihan jadwal yaitu jadwal kuliah, jadwal OTS, dan jadwal UAS. Di bawah jadwal ada rencana studi. Coba kita buka ya kartu rencana studi online. Jika sudah berhasil, maka kita akan masuk ke halaman yang seperti ini. Di kartu rencana studi online, teman-teman dapat menjadwalkan kelas teman-teman masing-masing selama satu semester yang sedang teman-teman jalani. Di sini sudah diberitahukan masa pengisian KRS, yaitu tanggal mulai dan tanggal berakhir. Jadi, ada masanya ya teman-teman. Di bawahnya akan ada tombol tambah atau batal KRS. Jika teman-teman sudah melunasi pembayaran di Universitas Yarsi, maka akan keluar seperti ini. Jika belum, maka teman-teman tidak bisa menambah atau batal KRS. Dan akan ada kolom pemberitahuan di sini bahwa teman-teman harus melunasi pembayaran di Universitas Yarsi terlebih dahulu. Coba kita tambah KRS ya teman-teman. Jika sudah memilih pilihan tambah KRS, maka akan keluar halaman seperti ini. Di sini terdapat banyak sekali pilihan kelas dari masing-masing semester. Sebagai contoh, coba kita pilih kelas di semester 3. Jika teman-teman sudah memilih kelas di semester tersebut, maka pilih simpan di halaman yang paling bawahnya untuk menyimpan pilihan teman-teman yang tadi. Jika sudah teman-teman simpan pilihan KRS teman-teman yang tadi, maka akan ada perhatian kolom seperti ini, bahwa teman-teman sudah sukses mengubah KRS. Dan di tabel yang ini akan ada tambahan semester yang sedang aktif bahwa teman-teman sudah mengisi KRS. Namun, jika belum diproses dengan dosen pembimbing teman-teman, maka di sini statusnya akan belum diproses. Dan juga, selama masa pengisian KRS belum berakhir, maka teman-teman masih bisa mengubah KRS yang sudah teman-teman pilih tadi. Setelah kita membahas KRS, selanjutnya ada menu ujian. Di sini, teman-teman bisa membuka menu ujian untuk mencetak kartu ujian pada saat masa ujian dimulai. Di bawahnya ada nilai semester. Pada menu ini, teman-teman bisa melihat rincian nilai semester teman-teman. Coba kita buka ya. Saat teman-teman buka, maka akan terlihat seperti ini, di mana dalam sisakat ini sudah dirincikan nilai teman-teman secara merinci dari semester pertama sampai semester terakhir nanti. Kita buka salah satunya ya. Saat teman-teman buka, di salah satu semester yang sudah teman-teman jalani, akan terlihat mata kuliahnya apa saja dan grade teman-teman di setiap mata kuliah tersebut. Jika teman-teman ingin melihat lebih rinci lagi, maka itu bisa dilakukan. Nah, ini untuk teman-teman jika ingin melihat lebih rinci lagi nilai-pernilai yang teman-teman dapatkan pada satu mata kuliah yang teman pilih. Selain melihat perincian nilai semester, teman-teman juga bisa melihat kartu hasil studi. Di kartu hasil studi ini, akan dilihatkan nilai-nilai teman-teman secara menyeluruh dari semester yang pertama sampai semester terakhir yang teman-teman sudah jalani. Dan juga di KHS ini sudah dikalkulasikan secara otomatis mengenai indeks prestasi semester teman-teman yang terakhir dan indeks prestasi kumulatif teman-teman dari semua semester yang teman-teman sudah jalani. Selanjutnya, ada menu data kemajuan studi jika teman-teman ingin melihat data kemajuan studi teman-teman masing-masing. Di bawah menu akademik, ada menu bahasa Inggris. Jika teman-teman klik menu bahasa Inggris, maka kita akan berpindah pada web yang berbeda, yaitu Optima Language Center. Optima Language Center ini merupakan halaman web khusus untuk kelas bahasa Inggris. Pastikan nama NPM Fakultas dan Prodi teman-teman sesuai dulu ya. Di web ini juga diberitahu nilai tuik terakhir teman-teman dan level teman-teman yang terakhir. Di sini juga banyak sekali pengumuman-pengumuman atau informasi mengenai kelas bahasa Inggris. Di paling bawah halaman web OLC, teman-teman bisa melihat nilai bahasa Inggris teman-teman dari yang pertama sampai semester yang terakhir. Di web ini juga teman-teman bisa mendaftar kelas untuk semester yang baru. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi, teman-teman bisa langsung memilih opsi kelas yang mana yang sedang teman-teman jalani. Kita balik ke sisakat ya. Di bawah menu bahasa Inggris ada menu mata kuliah. Jika teman-teman klik menu mata kuliah, ini akan memperlihatkan mata kuliah yang ada selama teman-teman belajar di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Setelah menu mata kuliah, ada menu keuangan yang akan berfokus pada konfirmasi pembayaran atau status keuangan teman-teman. Di bawah menu keuangan ada pengumuman dan info. Setelah kita bahas menu mahasiswa, di sebelahnya ada menu Yarsi Link yang terdiri dari web Yarsi, e-learning non-FK Yarsi, staff webmail, dan students webmail. Setelah menu Yarsi Link, ada menu dokumentasi. Di sini terdapat slide tentang sisakat, modul atau panduan untuk mahasiswa maupun dosen. Di bawahnya juga terdapat cara-cara pembayaran biaya kuliah Universitas Yarsi melalui bank yang sudah tersedia di sini. Jika teman-teman sudah menggunakan sisakat teman-teman, jangan lupa untuk selalu melockout ya. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sistem informasi akademik kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.